Pemirsa tren urbanisasi selalu muncul setiap arus balik lebaran dan berpotensi membuat masalah sosial baru di kota-kota besar. Banyak pemudik kembali membawa sanak saudara karena jumlah lapangan kerja di Indonesia dinilai belum merata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemudik tidak membawa sanak saudara saat kembali ke ibu kota. Apalagi tanpa jaminan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak. Hal ini untuk mencegah masalah pengangguran, kesenjangan sosial, dan kemiskinan baru. Terlebih jumlah penduduk di Jakarta sudah sangat padat. Namun Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatang baru yang akan datang ke ibu kota akan menurun dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 15.000 orang. Sebelumnya tren jumlah pendatang setelah Idul Fitri di tahun 2020 ada 24.043 pendatang tiba di Jakarta. Tahun 2021 ada 20.046 pendatang, tahun 2022 ada 27.478 pendatang, dan tahun 2023 25.918 pendatang. Pemprov DKI juga melakukan sejumlah upaya untuk menekan kepadatan penduduk, diantaranya program penataan administrasi kependudukan melalui penertiban EKTP. Ada pun di satu sisi dengan melihat fenomena mudik yang selalu terjadi setiap hari Raya Idul Fitri, menandakan bahwa lapangan kerja di Indonesia belum merata. Sehingga banyak orang memilih merantau ke kota-kota besar termasuk Jakarta untuk mencari nafkah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya untuk membahas lebih lanjut terkait tren urbanisasi usai libur lebaran, sudah bergabung bersama kami pengamat sosial dari Universitas Indonesia ada Mbak Devi Rahmawati, dan juga pengamat tata kota ada Pak Yayat Supriyatna. Selamat sore Mbak Devi dan Pak Yayat, apa kabar? Selamat sore Mbak. Saya ingin ke Mbak Devi terlebih dahulu, Mbak Devi bagaimana Anda melihat fenomena banyaknya pendatang yang tiba di kota-kota besar seperti Jakarta di musim arus balik lebaran seperti saat ini? Ya, selama memang terjadinya mudik, potensi untuk mengikutnya saudara-saudara yang ada di udik atau di daerah untuk ke kota itu sangat tinggi. Kalau kita kaitkan dengan data gitu ya, bagaimana memang mohon maaf tingkat kemiskinan di desa itu jauh lebih tinggi, sekitar kalau tidak salah data 2023 itu sekitar 12-an persen, di kota itu hanya 7 persen, tapi sekali lagi ini bukan hanya di Indonesia, bahkan negara maju seperti di Amerika Serikat juga demikian. Nah, ini yang kemudian tidak heran membuat kemudian kota selalu menjadi sinar atau matahari ekonomi yang penting untuk semua orang meraih kesejahteraannya mereka. Ditambah dalam konteks Indonesia misalnya di era digital pula bagaimana gambaran kota yang begitu masyur ditambah dengan para pesohor-pesohor yang rata-rata datang dari kota, ini semakin mengukuhkan niat semua orang untuk mencari peruntungan yang lebih baik di kota besar seperti Jakarta. Baik, baik. Saya ke Pak Yayat, Pak Yayat kalau kita lihat di layar kaca I News, ini ada beberapa titik arus balik lebaran, sudah banyak sekali para pemudik yang kembali mengarah ke Jakarta, dan di sinar akan juga banyak pemudik yang membawa sanak saudaranya ke ibu kota. Pak Yayat, kalau menurut Anda, Anda setuju bahwa hal ini terjadi karena pembangunan dan juga lapangan kerja di Indonesia tidak merata? Iya, tadi Mbak Devi sudah mengatakan bahwa persoalan kota desa itu kan fenomena lama yang sudah sering terjadi. Bagaimana kota menjadi suatu daya tarik yang besar bagi siapapun yang ingin menaikkan mobilitas sosialnya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau tadi Jakarta, sekarang ada data 1,8 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta dengan sekian jumlah arus mudiknya. Nah, dari 1,8 juta itu bisa bayangkan berapa juta lagi orang yang akan kemudian arus balik dan membawa kerabatnya. Nah, tapi ada catatan tadi yang saya lihat dari data Duk Capil itu ya, ada tren penurunan di Jakarta. Ini perlu diingat bahwa daya tarik Jakarta sudah mulai kalah dengan tumbuh kembangnya kota-kota baru berbasis industri. Di mana itu kita lihat antara Bekasi, Cikarang, Cibitung itu menjadi zona industri baru. Dan perlu diingat, namanya UMP itu Jakarta dengan tetangannya beda tipis. Bahkan UMP di Cikarang itu lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta. Nah, kedua yang menarik adalah ada sisi kelonggaran administratif. Kalau Jakarta terlalu saklek mungkin, ada ini begini, begini, begini. Tetapi mungkin wilayah Bekasi, Kabupaten Bekasi, wilayah Kabupaten Bogor, itu mungkin lebih cair. Jadi bagi mereka pendatang yang masuk, sudah mungkin akan mengatakan, saya tidak akan masuk Jakarta lebih dulu. Tapi dia melihat opportunity yang ada di kota-kota sekitarnya. Karena perlu diingat, kalau tinggal di Jakarta, Jakarta itu kota dengan living cost tertinggi di Indonesia. Dengan Bekasi, hampir 15 juta. Jadi dia mengatakan, berapa penghasilan saya supaya saya hidup layak di Jakarta. Maka yang perlu kita lihat, siapa yang masuk. Data yang bahas, yang data mengatakan, hampir 80 persen yang masuk itu rata-rata XMA. Dan 60 persen dari kategori itu adalah kelompok yang tidak berpenghasilan tetap lah, kelompok prasejahtera. Nah, artinya apa? Memang mereka masuk dengan pendidik berbatas, keterampilan terbatas, dan itu yang perlu kita antisipasi dari awal. Baik, kita kembali melihat ke empat titik arus balik. Ini salah satunya di gerbang tol Cikatama, antrean ribuan kendaraan mengular di sana. Kemudian stasiun Pasar Senen juga dipenuhi oleh para pemudik yang membludak di sana, yang kembali tiba di Jakarta. Kemudian juga di gerbang tol Kali Kangkung dan Pelabuhan Bakawuni juga tak kalah banyaknya pemudik yang sudah melintas di sana. Dan, Mbak Devi, kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya, bisa diuraikan apa saja masalah-masalah sosial yang signifikan, yang muncul akibat banyaknya pendatang Usai Idul Fitri? Ya, saya menyambung apa yang disampaikan Kang Yayat bahwa betul sekali bahwa sekarang Jakarta sudah tidak menjadi magnet utama mengingat satu, harga tanah di Jakarta juga sudah semakin tinggi gitu ya. Lalu kepadatannya juga sudah luar biasa, sehingga kemudian ini jadi melebar ke samping. Nah, catatannya adalah pertanyaannya, apakah kemudian pemudik ini menjadi bencana bagi kota-kota manapun yang didatangi, bukan hanya Jakarta, atau kemudian menjadi berkah. Tentu saja ada dua pendapat tentang ini. Kalau dulu Pak Alisa Dikin menganggap ini sebagai tanda kutip bencana dalam bahasa beliau yang lain. Tapi ada sebuah penelitian menarik dalam buku yang disebut The Wheel of Fortune, itu justru kehadiran mereka yang tadi disampaikan oleh Kang Yayat rata-rata, mohon maaf tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, justru sebenarnya berkat mereka lah. Karena mereka kemudian, apa namanya, biasanya bekerja di sektor informal, mereka yang membuat produktivitas kota yang memang berdasarkan penelitian itu 3-5 kali lebih produktif, membuat kemudian kota bisa bergerak dengan lebih cepat karena kehadiran mereka. Mohon maaf ketika mereka hadir sebagai pedagang kaki lima, penjual makanan dengan harga murah, orang-orang pekerja di kota jadi bisa bertahan hidup. Belum lagi mohon maaf, apa namanya, asisten rumah tangga misalnya yang juga dibantu oleh teman-teman yang misalnya datang dari daerah, itu tentu saja membuat banyak orang lain lagi yang kemudian bisa bekerja dengan sangat produktif. Nah tinggal sekarang bagaimana pemerintah sangat serius untuk mengelola hal ini terkait rebutan sumber daya, tanah, air, makanan, dan sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial, dan juga Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota ini juga menjadi catatan dan evaluasi yang penting bagi pemerintah untuk kemudian bisa memeratakan pembangunan dan juga lapangan kerja di Indonesia. Terima kasih.